Buka-bukaan strategi jualan online Buat kalian yang mau coba jualan, tapi bingung harus mulai dari mana Ini video yang cocok buat kalian Kali ini gue mau buka-bukaan strategi jualan online Ini cerita pengalaman gue dan teman-teman praktisi yang udah berjualan online Semoga dari cerita kali ini, kalian jadi bisa punya gambaran apa aja yang harus dilakuin Mungkin ada sedikit sisi gelap dari bisnis online ya Apalagi zaman dulu gue mulai jualan online Marketplace itu bisa dibilang masih baru banget ya Jadi orang-orang banyak yang kreatif ngakalin cari cara supaya jualannya tuh rame Pertama, gue bakal ceritain gimana cara nentuin produk yang bakal dijual Waktu awal jualan, gue gak bikin brand sendiri kok Karena kita sama-sama tau ya, bikin brand itu gak gampang Butuh modal yang besar Jadi, gue coba cari dulu nih, apa kira-kira produk yang berprospek Pertama, kita mulai dari produk riset dulu Caranya gampang Lo tentui dulu nih produknya apa Misalkan, lo ada kenalan supplier barang elektronik Lo catet nih, modal satu barangnya itu berapa Catet semuanya kalau bisa Setelah itu, lo coba riset di marketplace itu kira-kira harganya berapa Lo bisa cek di berbagai marketplace Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, semuanya Marketplace mana aja boleh, yang penting ada prospeknya Lihat dari barang yang terjual Kalau terjualnya banyak, artinya marketnya ada Permintannya ada Setelah itu, lo lihat dari margin keuntungan yang kemungkinan bakal lo dapet Gue pake contoh angka ya disini ya Misalkan modal dari supplier itu per barangnya adalah 1 juta Lalu di marketplace, barang itu dijual dengan harga 1,1 juta Artinya ada margin keuntungan 100 ribu per barang Setelah potong biaya admin dan lain-lain, biasanya 3,5% lo dapet untung bersih sekitar 60 ribu per barang Nah kalau menurut lo untung 60 ribu 1 barang itu oke, berarti barang tadi bisa jadi opsi untuk dijual secara online Gak cuma barang elektronik, lo bisa survei ke barang-barang lain Misalkan lo bikin produk sendiri, ya berarti lo cari aja nih kompetitor jualan harganya berapa Dengan begitu bisa tau nih, harga pasarannya berapa Boleh gak sih kita jual harganya lebih mahal? Jawabannya, boleh banget Tapi lo harus belajar tentang teknik branding, marketing, selling, copywriting, dan skill pendukung lainnya Kita lanjut ke step 2 ya Yang kedua ini namanya selling Jadi di tahap ini, kita mikirin gimana caranya supaya produk yang kita jual dibeli sama orang Salah satu langkah tersulit ketika jualan online, khususnya di marketplace, itu dapetin testimoni atau review Gak cuma marketplace, gue yakin di sosmed juga sama Kita butuh testimoni atau review supaya calon customer lain bisa yakin dengan produk yang kita jual Supaya toko kita punya trust atau kepercayaan di mata konsumen Tapi pertanyaannya, ketika terjualnya masih 0, siapa yang mau kasih testimoni? Gimana nih caranya supaya pecah telur? Nah sebenarnya ada 2 cara Cara yang gak bener dan cara yang bener Gue akan share cara yang gak bener dulu ya Nah cara ini gue yakin banyak banget dipakai sama seller waktu awal jualan Karena gak sih lo denger quote Fake it till you make it Nah ini kejadian waktu jualan online Lo bisa aja beli barang sendiri gitu Tujuannya bukan buat ambil cashback, bukan buat curang lah ya Gak boleh Tapi tujuannya buat nambahin review dan produk terjual lo Tapi bukannya itu ngerugiin kita ya Iya, kita harus rugi di awal nombokin biaya admin yang sebesarnya kurang lebih sekitar 3,5% Dan itu mau gak mau harus dilakuin zaman dulu Kadang ada juga seller yang sengaja banting harga jual produk rugi Mereka jual dengan harga yang lebih rendah dari supplier Tujuannya cuma buat dapetin review atau rating Jujur gue juga pernah jual rugi produk Sengaja lebih murah dari supplier supaya orang mau beli Supaya pecah telur dan gue dapet review Itu pahitnya Dan juga cara kedua Ini cara yang menurut gue lebih bener Cara kedua itu misalkan ada temen-temen atau customer dari sosmed yang mau beli produk lo Nah lo arahin mereka buat beli lewat e-commerce Misalkan lo bilang kalau beli di e-commerce bisa dapet voucher, diskon, promo, gratis ongkir, dan lain-lain Dengan begitu jumlah produk terjual lo bisa nambah dan lo bisa dapet review Itu baru langkah-langkah awal supaya produk lo pecah telur dan jadi lebih dipercaya customer Gimana kalau setelah orang beli mereka mau kasih testimoni? Banyak caranya Lo bisa coba kasih bonus untuk setiap customer yang kasih testimoni Atau misalkan bonusnya bisa disesuaikan dengan kreativitas lo Misalkan free membership selama 1 bulan Atau free merchandise Apapun itu yang penting ada embel-embel supaya orang tuh mau review Setelah tahap selling ini kita masuk ke tahap 3 Tahap 3 ini gue namanya optimasi toko Untuk tahap optimasi toko ini mungkin caranya tuh ada banyak banget Tapi gue akan share berdasarkan pengalaman gue langsung Yang gue yakin gampang dimengerti dan bisa langsung lo praktekin Pertama itu kita bahas dari segi tampilan produk Lo harus riset bagaimana cara pemberian nama, deskripsi, dan foto produk Buatlah semenarik mungkin dan kalau bisa tuh beda Apalagi kalau misalkan produk yang lo jual itu sama kayak toko lain gitu Lo harus punya atau lo harus bikin diferensiasi gitu Misalkan lo kasih tulisan merah yang isinya misalkan ada tulisan free sesuatu gitu Atau lo hias-hias lah logo toko lo gimana Kalau dulu tuh gue suka pakai strategi kasih tulisan free sebagai clickbait Lalu gue kasih bonus-bonus ke customer Misalkan bonus packing bubble, bonus tas lucu, bonus aksesoris Yang sebenarnya modalnya tuh murah tapi kesannya mahal dan orang tertarik buat dapetin bonus itu Kadang harga produk yang dijual itu bisa lebih mahal dari toko sebelah Tapi orang tetap beli di toko gue karena mereka mau dapetin bonusnya Jadi dari sini gue udah buktiin kalau sebenarnya kita gak harus bersaing dengan perang harga Perang harga itu menurut gue mematikan bisnis ya Mending gue jual mahalan dikit tapi gue kasih value yang bikin toko gue beda dari toko lainnya Itu kalau dari segi tampilan produk Selanjutnya dari segi traffic Lo bisa coba manfaatin fitur iklan yang ada di marketplace Untuk iklan ini gue yakin banyak banget orang yang mungkin ngerasa bocos kalau nyalahin iklan terus Gue jujur ngalamin hal yang sama ya Sampai akhirnya gue nemuin formula yang cocok buat gue Gue selalu pakai iklan pencarian Jadi biasanya orang di marketplace itu kan ada tipikalnya riset-riset dulu ya Ada yang banding-bandingin dulu sama toko lain masih di tahap riset Jadi belum langsung beli nih Nah gue menghindari orang-orang yang pencet-pencet kayak gitu Jadi kalau gue pasang iklan langsung ke fokus pencarian nama produk gue secara spesifik gitu Tujuannya jelas supaya orang yang ketemu iklan produk gue Memang orang yang udah serius mau beli produk itu Jadi dari sini gue bisa menghemat budget iklan dan penjualan gue bisa jadi lebih optimal Gue juga sering manfaatin fitur-fitur promosi yang disubsidi dari marketplace Misalkan fitur gratis broadcast Ataupun terkadang gue juga chat kembali nih Customer yang pernah beli di toko gue Coba tawarin produk upselling dari produk yang pernah mereka beli gitu Dari cara itu omset toko gue bisa meningkat drastis Jadi itu dia 3 tips pemula buat kalian yang mau berjualan online di marketplace Gue yakin cara itu simple dan bisa langsung kalian praktekin Semoga kalian makin cuan See you di next video See you See you